Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang hari ini kita mau coba panen panen madu dari lebah api serana tetapi proses panen saat ini bisa dikatakan terlambat kenapa terlambat karena panen di lokasi ternak kami ini di mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli terakhir itu rata-rata kita panen satu bulan sekali tetapi dikarenakan bulan Februari kemarin kita panen sangat banyak jadi banyak koloni yang tidak kita panen walaupun madunya penuh salah satunya ini ketika kita panen sekarang sudah terlewat beberapa bulan ada beberapa hal yang kurang baik diantaranya koloninya sempat mecah mecah koloni karena ketika itu kotaknya sudah terlalu penuh seharusnya kita continue untuk panen supaya tetap ada ruang kosong itu kotaknya penuh yang kedua kelemahannya itu tekstur dan kondisi sarang madunya berwarna gelap warna hitam jadi walaupun secara kualitas nah ini bagus sangat bagus ini karena kadar airnya sangat rendah jadi madunya itu kental sekali tetapi secara kualitas secara tampilan kurang menarik biasanya kami kalau seandainnya panen continue dalam kurun waktu satu bulan sekali tampilan madunya itu kalau tidak kekeningan ya putih madunya sangat mengjiurkan kalau tidak kuning kalau tidak kekuningan ya putih itu sudah full segel kita tutup semua sudah sudah disegel lagi sama lebahnya jadi yang kita panen itu walaupun masih putih itu sudah tutup segel jadi ada dikatakan madu matang sudah sama seperti yang kita panen sekarang jadi sudah ditutup lagi sarang-sarangnya itu sudah ditutup jadi bukan sarang-sarang yang kosong seperti ini hanya tampilannya ya beginilah madunya sangat istimewa sekali walaupun demikian kita akan coba panen tapi tidak dipol karena ini koloninya agak sedikit menyusut ini baru mulai berkembang lagi jadi kita bagian-bagian yang madunya tebal saja yang kita ambil tanpa mengganggu larpa sama sekali ini supaya keadaan koloninya tidak merasa terganggu atau perubahan termasuk madunya habis kalau dipol jadi kita panen seadanya bagian ujung-ujungnya di bagian madunya yang bisa dikatakan lebih tebal seperti ini ini kalau kita peras ini warna madunya kecoklat-coklatan atau kemerah-merahan biasanya dan kadar airnya berkisar antara 18 kadarnya jadi kental sekali makanya kalau secara kualitas emang ini madunya bagus karena kadar airnya sangat-sangat kental dan stabil sarangnya sudah coklat seperti ini kita ambil bagian ujungnya saja karena bagian dalam dan bagian bawah ini larwanya lumayan lagi mulai berkembang kembali setelah penyusutan koloni waktu kemarin mecah ini padahal madunya tebal beberapa sekali terus banyak ini penuh awalnya penuh di satu lagi kita ambil bagian ujungnya sama beginilah jadi kalau kita panen lewat waktu secara kualitas madunya bagus tapi secara kuantitas tampilan kurang menarik kalau seandainya untuk dijual kembali jadi mungkin tidak semua konsumen suka dengan madu dengan tampilan yang coklat seperti ini